Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Kak Sarah Hari ini Kak Sarah akan mengajarkan tentang cara membuat pohon faktor Kisaran antara 51 hingga 60, yaitu 52, 54, 55, 56, 57, 58, dan 60 Ini materi kelas 4 kurikulum 2013 semester 1 Tapi tetap dipakai di kelas 5 dan 6 Ini juga keluar di UN loh Baiklah sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Oke, kita mulai 52 Adik-adik, kalau kita mau membuat pohon faktor, maka mulailah dibagi dengan 2 Kalau 2 tidak bisa, coba dengan 3 Kalau 3 tidak bisa, coba dengan 5 Kalau 5 tidak bisa, coba dengan 7 Ini yang biasa keluar Oke, kita coba yang 52 52, pohon faktornya adalah Adik-adik, 52 adalah bilangan yang genap Berarti bisa dibagi 2 Langsung dibagi 2 ya 52 dibagi 2 hasilnya adalah 52 Berarti dari 50 ditambah 2 50 dibagi 2 adalah 25 2 ditambah 2 adalah 1 Jadi, 52 dibagi 2 adalah 26 Jadi, tulis di sini ya 26 26 adalah bilangan yang genap adik-adik Berarti bisa dibagi 2 Dibagi 2 ya 26 dibagi 2 hasilnya adalah 13 Oke, ini bilangan prima adik-adik 13 Jadi, sudah tidak bisa lagi dibagi lagi ya Sudah selesai 54 Pohon faktornya adalah 54 adik-adik adalah bilangan yang genap Maka bisa dibagi dengan 2 Dibagi 2 ya 54 dibagi 2 hasilnya adalah 54 Dari 50 ditambah 4 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 Jadi, 54 bagi 2 hasilnya adalah 27 Kita tulis 27 di sini ya 27 adik-adik adalah bilangan yang ganjil Jadi, tidak bisa dibagi 2 Maka kita coba dengan dibagi 3 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9 9 adalah bilangan yang ganjil Jadi, tidak bisa dibagi 2 Tapi masih bisa dikecilkan Maka kita coba dibagi 3 ya 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3 Nah, ini adalah pohon faktor dari 54 55 55 55 pohon faktornya adalah Adik-adik 55 adalah angka yang ganjil Berarti tidak bisa dibagi 2 Maka, karena belakangnya 5 Maka, kita bisa langsung saja membaginya dengan 5 55 dibagi 5 hasilnya adalah 11 Ini pohon faktornya sudah cukup sudah selesai sampai sini ya Adik-adik Karena 11 bilangan prima Jadi, tidak bisa diubah menjadi bilangan yang lebih kecil lagi Tidak bisa dibagi dengan 2, 3, 5, dan 7 56 Pohon faktornya adalah 56 adalah bilangan yang genap adik-adik Berarti bisa dibagi 2 Kita bagi 2 ya 56 Dibagi 2 56 itu dari 50 ditambah 6 50 bagi 2, 25 6 bagi 2, 3 Jadi, hasilnya 56 bagi 2 Hasilnya adalah 28 Jadi, 56 bagi 2 adalah 28 28 28 ini bilangan yang genap adik-adik dan besar Berarti dibagi 2 lagi ya 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14 14 Bilangan genap dan besar Jadi, masih bisa dibagi 2 ya adik-adik 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7 Nah, ini sudah selesai pon faktornya adik-adik Karena 7 adalah bilangan yang prima Oke, kita lanjut ke 57, 58, dan 60 57 57 Pohon faktornya adalah 57 adalah bilangan yang ganjil adik-adik Berarti tidak bisa dibagi 2 Kita coba bagi 3 ya 57 dibagi 3 hasilnya adalah 19 Ini adalah pohon faktornya adik-adik 19 walaupun besar Tapi, ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan 2, 3, 5, maupun 7 Karena ini bilangan prima Oke, 58 Pohon faktornya adalah Karena ini genap, maka kita bagi dengan 2 ya adik-adik 58 58 itu dari 50 ditambah 8 Kalau 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4 Jadi, 58 dibagi 2 hasilnya adalah 29 Jadi, 58 dibagi 2 hasilnya adalah 29 Ini sudah tidak bisa lagi diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana adik-adik Karena ini sudah selesai Walaupun besar angkanya, tapi ini tidak bisa lagi dibagi ke lebih yang sederhana 60 60 dibagi 2 Karena ini genap ya adik-adik 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30 30 adalah angka yang genap dan besar Berarti, dibagi 2 lagi ya adik-adik 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15 15 adalah angka yang ganjil adik-adik Dan berakhiran 5 Berarti, ini bisa dibagi 5 Tapi, kita coba dulu dengan dibagi 3 Karena bisa 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5 Nah, ini pohon faktornya adik-adik Dari kisaran 51 sampai 60 Bagaimana? Mudah bukan? Oke, banyak-banyaklah latihan agar kalian semakin paham Cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa adik-adik